Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jirita Zahra Sertiani, kelas 5 Saya dari SDF, Wono Kusumum, Pakai Saya akan menceritakan sebuah daming yang berjudul S.R. Usul Kota Surabaya Surabaya adalah kota terbesar 112 ibu kota Provinsi Jawa Tenggara Selain itu, Surabaya juga menjadi kota metropolitan kedua selah Jakarta Majuan Surabaya seperti yang kita lihat sekarang ini Melalui proses yang sangat panjang dan memakan waktu 200-100 tahun Awal mulai kemunculan kota Surabaya adalah Ketika Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosahit Buka sebuah wilayah di tepi sungai beratas Di wilayah tersebut, rencananya akan menjadi pengukiman para kerajaan Singosahit Ketika Singosahit hancur, muncullah Kerajaan Majapahit Dan menjadikan Surabaya sebagai pintu gerbang utama masuk ke wilayahan Majapahit Tidak lama setelah itu, datanglah pasukan Mawa yang sebenarnya ingin menyerang Singosahit Majapahit yang dipimpin oleh Radha Nijaya berhasil mengusir kerajaan Mawa Dan mereka kembali ke negerinya Persuat tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 1293 Tanggal kemenangan tersebut ditetapkan sebagai Hari Jari Kota Surabaya Pada abad ke-15, datanglah Sunan Ampel Kedatangannya bertujuan untuk menyebarkan agama Islam Letak Surabaya sangat strategis Pasti di tempat ini, Islam akan berkembang dengan sangat besar Saya juga yakin seperti itu Semoga Allah selalu melancarkannya baik kita Sejak kedatangan Sunan Ampel menyebarkan agama Islam kepada para penduduk Surabaya Di tempat ini, Sunan Ampel membangun sebuah pesantren dan masjid Yang kemudian dinamakan Masjid Sunan Ampel Selanjutnya, Surabaya mengalami berbagai pergantian penguasa Seperti Kusultanan Dama, Kusultanan Metaram, dan Penjajahan Belanda Saat perjuangan keperdekaan Indonesia Di Surabaya terjadi pertempuran antara bangsa Indonesia melawan Mertara Seperti Mertama tidak henti-hentinya menghabarkan semangat para pejuang Bangkitlah wahai pemuda-pemuda Surabaya Sesungguhnya para penjajah telah datang dan ingin menjajah kita lagi Ayo kita bersama-sama melawan mereka Allahu Akbar, Merdeka, Merdeka Berkat perjuangan para pemuda, akhirnya penjajah dapat dipukul Pertempuran ini sangat zenit Sehingga Surabaya mendapat jemukan sebagai kota pahlawan Dan itulah asal mula pemunculan kota Surabaya Sekian dari saya, terima kasih Tapi tunggu dulu, saya datang pun Bunga maka di perbukitan, saluh biwas di perdasaan Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan